Di 10K Subscriber Channel Novel Oficial, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 981. Faktur adalah satu-satunya dokumen untuk klaim penggantian biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, Max sangat bersemangat saat mendengar Charlie mengambil faktur makan malam. Dia berencana akan mengajukan biaya penggantian dengan faktur ini di perusahaannya. Jika Charlie tidak mengirimkan faktur, maka dia tidak dapat mengajukan penggantian biaya makanan ini. Bahkan dia juga kehilangan 100 ribu. Ini masalah, memikirkan hal ini. Dia memindahkannya kembali ke meja makan dengan marah. Dai bertanya pada Charlie. Charlie, apakah kamu pergi ke meja kasir untuk mengambil faktur secara diam-diam? Cepat berikan fakturnya padaku. Charlie berkata dengan cuek. Semua makanan ini adalah uang kita berdua. Apa saya salah meminta faktur? Lagi pula, saya punya andil juga 100 ribu di sini. Kamu tidak akan lupa, kan? Kamu, Max berseru. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan marah. Kamu tidak bekerja dan kamu tidak memiliki perusahaan. Apa maksudnya faktur itu bagimu? Charlie berkata sambil tersenyum. Ada banyak restoran sekarang. Mereka seringkali sengaja tidak mengeluarkan faktur kepada pelanggan. Jika tidak ada faktur, otoritas pajak negara bagian tidak akan tahu berapa banyak uang yang dia hasilkan. Jadi restoran itu tidak akan membayar pajak pada negara. Setelah mengatakan itu, Charlie melihat sekeliling dan berkata kepada semua orang. Tapi, sebagai warga negara yang taat hukum, menjadi tugas kita untuk membayar pajak. Juga menjadi tugas kita untuk mengawasi restoran untuk membayar pajak. Apa aku benar? Semua orang mengangguk. Stephanie menambahkan, restoran adalah yang terburuk. Jika mereka tidak mengeluarkan faktur, mereka tidak akan membayar pajak sama sekali. Mereka harus mengeluarkan faktur sesuai dengan hukum. Dan mereka harus membayar pajak kekas negara. Harvey juga setuju dan berkata, Bisnis restoran sangat menguntungkan. Sangat tidak masuk akal bisa menghasilkan banyak uang namun menghindari pajak. Joey disamping tersenyum dan berkata, Kalian bisa berbicara dengan manajer restoran. Jika mereka tidak mau mencetak faktur, Anda bisa meminta diskon. Atau memberi kalian minuman atau sesuatu. Restoran tempat saya biasa makan sering tidak memberikan faktur. Saya akan meminta kok sebagai gantinya. Saya tidak mau rugi dimanfaatkan oleh mereka. Charlie bersenandung. Joey, Joey, kamu masih pintar. Aku ingin belajar lebih banyak darimu. Joey mengira Charlie benar-benar memujinya. Dia bersenandung. Dan berkata, Ingat ini, ini yang kebijaksanaan hidup. Max memandang Charlie dengan wajah gusar. Dan berkata dengan dingin. Tak perlu banyak bicara hal tidak berguna ini. Faktur itu tidak ada gunanya bagimu. Berikan faktur itu padaku. Mengapa? Charlie bertanya dengan suara dingin. Mengapa faktur ini tidak berguna di tangan saya? Namun bisa menjadi berguna jika kamu menginginkannya. Kita semua makan bersama di sini. Apa kamu ingin menggunakan faktur ini untuk klaim penempatan di perusahaanmu? Max terdiam saat Charlie mengetahui apa yang dia pikirkan. Dia langsung terlihat panik. Dia berkata, Kamu tidak usah bicara omong kosong. Saya juga berpikir sama dengan Anda. Ingin meminta faktur agar hotel ini membayar pajak sesuai dengan hukum. Charlie mengangguk. Mengacungkan jempol. Dan berkata, Saya tidak menyangka. Max juga seorang warga negara yang bertanggung jawab. Lumayan. Saya acungkan jempol. Setelah berbicara, Dia mengeluarkan faktur dari sakunya dan berkata, Faktur ini dikeluarkan atas nama pribadi saya. Ini berarti Anda tidak dapat mengajukan klaim penggantian biaya. Tapi yang penting, Faktur ini telah dicetak. Hotel pasti akan membayar pajak. Jadi kamu Max, Tidak perlu khawatir. Restoran akan membayar pajak sesuai dengan 200 ribu yuan ini yang telah kita bayar. Max sedang gelisah. Dia berkata, Siapa yang menyuruhmu menggunakan namamu di faktur? Faktur ini berencana akan menggunakan Max untuk penggantian klaim. Namun karena atas nama Charlie, Dia tidak bisa lagi menggunakannya untuk klaim. Memikirkan hal ini, Jantung Max seakan-akan mau meledak. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, Kamu tidak mengatakan bahwa saya tidak bisa mengambil faktur, kan? Selain itu, Saya sudah katana tadi, Semua makanan ini adalah setengah dari kamu dan setengah dari saya. Setiap kita dapat meminta faktur, Ini hanya soal siapa yang lebih dahulu bertanya. Dengan mengatakan itu, Charlie berkata dengan udara, Yah, Masalah siapa yang meminta faktur ini hanya masalah sepele. Kita semua di sini untuk makan malam bersama, Bukan untuk meributkan faktur, Untuk mengklaim biaya makan malam ini ke perusahaan. Saya akan merobek faktur ini di depan kalian. Kita berdua tidak perlu memilikinya. Kamu setuju, kan? Sebelum Max sadar kembali, Charlie sudah merobek tagihannya. Melihat faktur yang dirobek oleh Charlie, Max merasa hatinya berdarah. Sudah berakhir. Sudah berakhir. 100 ribu yuan hilang. Bab 982. Max awalnya menghasilkan ingin 100 ribu. Tetapi dia tidak menyangka akan kehilangan 100 ribu. Makan malam ini benar-benar kerugian besar. Max ingin mati di dalam hatinya. Awalnya, Dia merasa cukup pandai dalam hal ini. Dia membeli Mercedes-Benz baru dan ingin terlihat kaya dan terhormat. Tapi tidak disangkanya, Setelah bertemu Charlie hari ini, Dia akan kehilangan banyak uang sekaligus. Karena itu, Dia tidak sabar untuk menikam Charlie sampai mati untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Pada saat ini, Charlie sengaja memancingnya lagi. Charlie menuangkan segelas sampahnya. Lalu menyerahkannya kepada Max. Dia berkata sambil tersenyum, Ayo, Max. Aku akan bersulang untukmu. Max berkata dengan marah. Aku tidak ingin meminummu. Charlie tersenyum dan berkata, Jangan marah. Lagi pula, Anggur ini dibeli dengan uangmu. Jika kamu tidak meminumnya, Itu akan sia-sia. Ketika Max mendengar ini, Dia gemetar karena marah. Charlie benar. Anggur ini memang dibeli dengan uangnya sendiri. Dia telah menghabiskan 100 ribu yuan untuk makanan ini. Max sudah hidup begitu lama. Dia belum pernah menghabiskan banyak uang untuk makan seperti ini. Ini menjadi jalan menuju kebangkrutannya. Memikirkan hal ini, Max menangis. Mengambil gelas anggur. Dan meneguknya. Dia membeli semuanya dengan uangnya. Jadi harus minum lebih banyak. Jika tidak, Teman-temannya lah yang memanfaatkan. Namun, Masih ada masalah yang lebih besar di hadapannya. Yaitu bagaimana menghasilkan uang. Jika Joey mendengarkan kata-katanya dan kembali malam ini mengajukan pinjaman di berbagai penyedia pinjaman online. Joey bisa mendapatkan 40 ribu hingga 500 ribu yuan. Ditambah dengan tabungannya sendiri 100 ribu yuan. Seharusnya dia bisa mengumpulkan 600 ribu yuan. Mengenai apakah Joey bisa membodohi calon ibu mertuanya atau tidak. Dia tidak bisa memprediksinya. Rupanya dia hanya bisa berdoa ke langit. Berdoa agar Joey ini bisa menjadi orang bodoh yang bisa dia manfaatkan. Saat ini, Charlie terlalu malas untuk terus memperhatikan Max. Kehilangan 100 ribu yuan, Seharusnya akan membuatnya merasa sakit untuk waktu yang lama. Dia pasti tidak akan berani berlagak di masa depan. Mengingat situasi di panti asuhan sebelumnya, Charlie bertanya kepada Nyonya Lewis. Nyonya Lewis, Bagaimana situasi panti asuhan sekarang? Ketika topik ini diangkat, Nyonya Lewis tampak sedih dan menghela nafas. Situasinya tidak terlalu baik. Terutama karena semakin banyak anak saat ini. Dan kami memiliki masalah keuangan yang terbatas. Nyonya Lewis menghela nafas dan berkata, Beberapa waktu yang lalu, Polisi Aurus Hill berhasil memecahkan banyak kasus pernikahan anak dan menyelamatkan banyak anak yang meninggal dan kecelakaan. Semua anak-anak itu dititipkan di panti asuhan kita. Tekanan pun semakin meningkat. Tetapi tidak ada cara lain. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban kita untuk membantu anak-anak yang diculik itu. Tetapi susu bubuk untuk anak-anak ini sangat mahal. Kami mencoba mengumpulkan uang dan kami juga akan mengajukan permohonan dana. Charlie tidak bisa menahan perasaan tertekan ketika dia memikirkan anak-anak yang dia lihat di panti asuhan sore hari tadi. Anak-anak ini karena diculik dan dijual oleh pedagang manusia berada dalam situasi yang lebih buruk daripada anak yatim piatu biasa. Charlie berencana untuk menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan untuk menangani masalah anak-anak ini. Jadi dia berkata kepada Nyonya Lewis, Nyonya Lewis, kamu harus lebih memikirkan anak-anak di panti asuhan. Baiklah, saya akan menyumbangkan satu juta dulu. Ketika Charlie mengatakan ini, semua orang tercengang. Satu juta, ini adalah angka tertinggi langit bagi teman-teman panti asuhan ini. Ini, Charlie menatap Max yang terpana lagi. Dan berkata, Max, kamu bisa menghasilkan uang dengan baik sekarang. Kamu bisa mengendarai Mercedes-Benz dan Python. Jangan lupa bahwa kamu dibesarkan di panti asuhan. Kamu bisa menyumbangkan sejumlah uang ke panti asuhan sekarang. Bab 983. Ketika Max mendengar Charlie mengatakan akan menyumbang satu juta, dia tentu saja tidak percaya 10 ribu kali. Dia mencibir. Charlie, kamu tidak pandai membual. Kamu ingin menyumbangkan satu juta untuk panti asuhan. Mengatakan itu. Kamu ingin menyelamatkan mukamu dan tidak ingin terlihat menderita. Dari mana kamu bisa menghasilkan satu juta? Charlie berkata dengan ringan. Karena saya telah menyatakan. Saya pasti akan memberikan satu juta. Saya tidak bisa seperti kamu. Menghindari taruhan dengan cara sengaja kecelakaan mobil. Max tahu Charlie sengaja mengejek dirinya sendiri. Dia kembali memikirkan kecelakaan itu. Setelah Charlie menyebutnya. Jika dia tahu ini masalahnya. Dia benar-benar tidak ingin menarik kata-katanya. Jika itu masalah besar. Lebih baik dia menyumbangkan mobil. Itu lebih baik dari sekarang. Bukan. Lihat berapa banyak dia telah kehilangan sekarang. Namun. Dia masih tidak percaya bahwa Charlie dapat menyumbangkan satu juta. Jadi dia mencibir dan berkata. Jangan kira aku tidak tahu orang macam apa kamu sekarang. Kamu hanya menantu yang bergantung pada istri untuk menafkahimu. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak uang? Kamu bang keliling. Scott. Yang berada di samping. Juga membantu. Charlie. Kamu tidak perlu membuat kami terkesan. Apa yang dimaksud dengan berpura-pura menjadi orang kaya? Kamu bisa melakukan apapun sesuai dengan kemampuanmu. Jangan bangkrut hanya untuk berpura-pura menjadi orang kaya. Nanti akhirnya kamu akan menyalahkan kita lagi. Charlie tersenyum cuek. Tidak masalah saya bang atau apa. Saya masih bisa menyumbangkan satu juta. Bagaimana denganmu? Jika saya bisa menyumbang satu juta. Kamu bisa menyumbang berapa? Max tertawa. Jika kamu bisa menyumbangkan satu juta. Saya dapat menyumbangkan sepuluh juta. Saya juga bisa menyombongkan diri sepertimu. Bukan kamu saja yang bisa membualkan. Seluruh meja penuh dengan tawa. Karena semua orang merasa Charlie sangat ingin menyelamatkan reputasinya dan menderita. Jika Charlie mengatakan ingin menawarkan 80 ribu hingga 100 ribu. Mereka masih akan percaya. Bagaimanapun, istrinya bisa membeli BMW. Jadi keluarganya tidak kekurangan uang. Tetapi tidak realistis jika Charlie mengatakan ingin menawarkan 1 juta. Bahkan jika dia menjual BMW itu saja belum cukup. Di antara orang-orang ini, yang benar-benar mempercayai Charlie adalah Nyonya Lewis, Stephanie dan istrinya Claire. Baik Nyonya Lewis dan Stephanie tahu karakter Charlie. Jika Charlie dia tidak yakin akan sesuatu. Dia pasti tidak akan memutarakan. Sedangkan Claire, dia sudah lama terbiasa. Charlie bisa menghasilkan lebih dari 2 juta yuan hanya dengan melihat Feng Shui kepada orang-orang. Menyumbangkan 1 juta untuk panti asuhan akan mudah bagi Charlie. Tapi Claire tetap bertanya kepada Charlie dengan suara rendah. Charlie, apakah kamu diam-diam menunjukkan Feng Shui kepada orang lain di belakangku? Charlie mengangguk dan berkata dengan senyum lucu. Ini putra BB Hall, Paul. Dia membawa firma hukum ke Aorus Hill. Dia mengundang saya untuk melihat Feng Shui di kantornya. Dan saya pergi. Claire berkata dengan malu. Kamu membohongi kenalanmu. Apakah itu pantas? Bagaimana ini bisa disebut bohong? Charlie berkata dengan serius. Dia bersedia membayarku. Claire tidak berdaya dan bertanya. Berapa yang kamu minta? Charlie tersenyum. 1 juta. Claire menggosok pelipisnya. Kamu sangat jahat meminta segitu banyak pada kenalanmu. Faktanya, Claire tidak tahu bahwa Paul memberi Charlie total 10 juta. Namun, 10 juta ini dibagi menjadi dua tahap. Pertama memberikan cek sebesar 1 juta. Kemudian cek lain sebesar 9 juta. Charlie awalnya berpikir bahwa bahkan jika 10 juta orang diangkut ke rumah kesejahteraan. Itu tidak masalah. Bab 984. Tetapi kuncinya adalah jika dia mengeluarkan 10 juta sekaligus. Dia sulit menjelaskan pada semua orang di sini. Terutama tidak mudah menjelaskannya kepada Claire. 10 juta terlalu besar. 1 juta lebih masuk akal. Jadi, Charlie memandang Max dan tersenyum ringan. Jika saya benar-benar dapat menyumbang 1 juta, apakah kamu benar-benar akan menyumbangkan 10 juta? Ya, Max berkata dengan arogan tanpa ragu-ragu. Jika kamu dapat mengeluarkan 1 juta yuan, maka tidak masalah bagi saya mengeluarkan 10 juta yuan. Charlie mengangguk dan tersenyum. Tunggu sebentar. Saya akan merekam video sebagai saksi. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata kepada semua orang. Kalian bisa mengeluarkan ponsel kalian dan merekam video sebagai bukti dan saksi. Begitu mereka mendengar pertunjukan yang bagus. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan menyalakan fungsi perekaman video. Charlie berkata dengan acuh-ta'acuh. Saya, Charlie, secara sukarela menyumbangkan 1 juta yuan untuk celana asuhan Aorus Hill. Jika saya menyumbangkan 1 juta yuan ini, maka Max di sebelah saya bersedia menyumbangkan 10 juta yuan. Hari ini, kalian semua menjadi saksi. Jika salah satu dari kami berdua ingkar, kami bersedia menanggung cemohan dan hinaan dari seluruh orang di negeri ini. Max mencibir. Oke, tapi kamu harus mengambil 1 juta dulu. Selama kamu mengambil 1 juta, saya akan segera menyumbangkan 10 juta. Bahkan jika ada yang mengancam membunuh Max, Max tidak percaya Charlie benar-benar bisa memberikan 1 juta. Dia mengira Charlie sudah kehabisan uang tabungannya bertahun-tahun, setelah mengeluarkan 100 ribu yuan yang dia habiskan untuk makan tadi. Charlie mengeluarkan dompetnya yang compang camping dan menemukan dua cek dari Paul untuknya. Kali ini, dia teliti, melihat jumlah cek dengan jelas, dan memastikan tertulis 1 juta yuan. Dia kemudian mengeluarkan cek itu. Setelah mengeluarkan cek, dia langsung menyerahkan cek kepada Nyonya Lewis dan berkata, Nyonya Lewis, cek tunai ini dapat ditukar dengan uang tunai 1 juta di bank kapan saja? Terimalah. Max mencibir dan mencibir tanpa henti. Keluarkan saja selembar kertas yang rusak dan katakan itu cek tunai 1 juta. Apa kamu bercanda? Charlie tersenyum dan bertanya, Kamu tidak percaya, kan? Lihat jika kamu tidak percaya. Max mencibir. Tentu saja saya tidak percaya. Ketika saya masih kecil, saya bermain catur dan kartu monopoli. Setiap uang kertas mainan berharga jutaan. Bolehkah saya mengambil uang kertas itu dan menyumbangkannya? Selain itu, saya bukan orang bank. Jadi saya tahu cara memverifikasi keaslian cek. Charlie tak tersenyum berdaya. Mengangguk dan berkata, Karena kamu tidak menyerah. Aku akan menuruti kamu. Charlie mengeluarkan ponselnya dan menelpon Paul. Paul menjawab telepon dan berkata dengan hormat, Tuan Wade. Charlie tersenyum dan berkata, Paul aku ada keperluan. Maaf merepotkanmu. Paul buru-buru berkata, Tuan Wade, silakan bicara. Charlie berkata, Saya kehilangan cek 1 juta yang Anda berikan kepada saya. Dan itu mungkin tidak dapat ditukarkan. Jadi bisakah saya menyusahkan Anda untuk mentransfer uang 1 juta langsung kepada saya? Setelah saya menemukan cek, saya akan mengembalikan cek itu kepada Anda. Paul tersenyum dan berkata, Ya, Anda dapat memberi saya nomor rekening. Dan saya dapat mentransfernya ke Anda sekarang. Jika Anda menemukan cek itu, Anda tidak perlu mengembalikannya kepada saya. Charlie tersenyum dan berkata, Paul, kamu sangat efisien dengan pekerjaanmu. Aku sangat menghargaimu. Paul tersenyum dan berkata, Tuan Wade, Anda terlalu sopan. Beri saya nomor rekeningnya. Saya akan transfer sekarang. Charlie berkata, Anda langsung memeriksa rekening donasi panti asuhan Orus Hill, lalu mentransfer 1 juta ke rekening panti asuhan Orus Hill. Paul bertanya dengan heran, Tuan Wade, apakah Anda akan bersedia untuk panti asuhan? Ya, Charlie berkata dengan ringan, saya dibesarkan di panti asuhan ini. Paul segera berkata, itu dia, Tuan Wade, jangan khawatir, saya akan mentransfer uang ke panti asuhan sekarang. Saya akan mentransfer 2 juta. 1 jutanya adalah sumbangan kecil dari saya. Bab 985, Charlie tidak menyangka, Paul juga akan menyumbangkan 1 juta. Dia ingin mengatakan kepadanya bahwa itu tidak perlu. Tetapi Paul sudah menutup telepon. Charlie tidak punya pilihan selain meletakkan telepon. Pada saat yang sama, dia semakin merasa di dalam hatinya bahwa Paul benar-benar orang yang jujur. Dia akan membawa Paul bersamanya di masa depan. Setelah menutup telepon, Charlie berkata kepada Nyonya Lewis, Nyonya Lewis, teman saya akan segera mentransfer uang ke rekening panti asuhan kita. Kamu bisa memberi tahu bagian keuangan untuk memeriksa informasi riwayat Transaski. Tetapi jumlahnya bukan 1 juta. Max tidak menunggu Charlie menyelesaikan kata-katanya. Dia menyelang dan tertawa terbahak-bahak. Haha Charlie, Kamu mengaku tertidur. Kamu meminta temanmu untuk membayar 10 ribu yuan. Kamu benar-benar terpana. Jangan lupa. Semua orang masih merekam. Charlie mencibir dan berkata, meminta kamu tidak terlalu cemas dan menunggu sampai aku selesai berbicara. Max mengayunkan tangannya dan berkata dengan keras, Bicaralah. Kamu bisa mengucapkan dengan keras. Katakan sekarang agar semua orang mendengarnya. Charlie mengabaikannya. Memandang Nyonya Lewis dan berkata dengan serius. Nyonya Lewis, Jumlahnya memang bukan 1 juta. Tetapi 2 juta. Karena teman saya mendengar saya akan menyumbangkan panti asuhan. Dan dia menambahkan 1 juta. Semua orang terkejut. Teman macam apa ini? Dia mendengar temannya menyumbangkan uang 1 juta. Jadi dia ikut menyumbang 1 juta. Kalau bukan orang gila. Orang ini pasti terlalu kaya. Atau mungkin Charlie membual. Max mencibir dan berkata, Charlie, aku semakin mengagumi keterampilan yang membualmu. Kamu bisa menjaga ekspresimu meski sedang membual. Kamu benar-benar orang yang bisa melakukan hal-hal besar. Charlie tersenyum dan berkata, Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Uang itu akan tiba di rekening panti asuhan sebentar lagi. Kamu mau mundur. Max berkata dengan dingin. Simpan saja. Omong kosongmu. Kebohonganmu tidak akan bisa bertahan lama. Jika uangnya tidak ditransfer. Di mana kamu akan meletakkan wajahmu. Begitu kata-kata ini selesai. Nyonya Lewis menerima telepon. Ketika dia melihat panggilan dari keuangan. Dia buru-buru berkata, Ini dari bagian keuangan panti asuhan. Mungkinkah uang yang disumbangkan Charlie sudah masuk? Hah. Max melengkungkan bibirnya dan berkata, Mungkin sudah masuk. Tapi paling banyak 10 atau 20 ribu. Tidak lebih. Nyonya Lewis menjawab telepon. Menyalakan suara. Dan bertanya, Halo, Nona Camil. Apakah ada masalah kamu menelpon larut ini? Akuntan panti asuhan. Nona Camil. Berkata dengan sangat bersemangat. Nyonya Lewis. Saya baru saja menerima pesan teks bahwa seseorang memberikan sumbangan sebesar 2 juta ke rekening amal panti asuhan kita. Nyonya Lewis berseru. Wow datang begitu cepat. Nona Camil buru-buru bertanya. Nyonya Lewis. Apakah Anda tahu informasi 2 juta yuan ini? Siapa yang begitu murah hati menyumbangkan begitu banyak uang kepada kita? Nyonya Lewis berkata dengan penuh semangat. Ini Charlie. Charlie dari panti asuhan kita. Apakah kamu masih ingat dia? Charlie. Nona Camil berseru. Apakah ini benar-benar sumbangan dari Charlie? Ya Tuhan. Charlie benar-benar menjanjikan sekarang. Nyonya Lewis juga berkata dengan sangat lega. Charlie mendengar ada banyak anak baru di panti asuhan kita baru-baru ini. Dia mengetahui kita dalam kesulitan keuangan. Dia menyumbangkan 1 juta secara khusus. Dan teman-temannya juga menyumbangkan 1 juta demi dia. Totalnya 2 juta. Nona Camil berkata dengan penuh semangat. Oh, kali ini kita bisa bernapas lega. Kita bisa membeli makanan lezat untuk anak-anak. Dan ketika cuaca dingin, bisa membeli pakaian baru untuk anak-anak. Kita juga bisa mengganti taman bermain dan semua fasilitasnya. Fasilitas hiburan anak-anak ini sudah digunakan bertahun-tahun. Semua orang yang hadir tercengang. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.